Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di asastudio tutorial paket dasar asastudio.org Kita mau melanjutkan tentang mengenal bagaimana After Effects bisa berfungsi Di awal, disini kita bisa membuat project dengan file new project Oke, disini akan kosong dan kita bisa memberikan satu komposisi Kita harus masuk ke komposisi, kita menyiapkan satu tempat untuk file-file kita New Composition, disini kita bisa memberi judul mungkin latihan 1 Dan disini ada preset yang kita inginkan, kita bisa membuatnya untuk web video besarnya seperti ini Atau DV, saya mencoba mengaktifkan NTSG D1 White Screen Dan disini resolusinya sudah disiapkan oleh preset yang bersangkutan 720 dan 460 Atau kita bisa membuat sendiri mungkin 720 x 380 Kita bisa menghentikan angka-angka yang kita inginkan seperti itu Lalu di frame rate, frame rate berarti bagaimana video itu diputar Jadi per secondnya berapa frame, kita bisa mengaktifkan kalau umpamanya standar Di PAL, selalu memakai 25 frame per second Terserah kita mengaktifkan yang mana Oke, kita lanjutkan Disini resolution Resolution adalah yang akan kita pakai di project Kita bisa memakai full dengan catatan Komputer kita, kalau kuat tidak masalah Saat kita memakai banyak efek, kalau kita memakai full, komputer kita akan cenderung berat Disini saya mau mengaktifkan hal Separuh, separuh kualitas Lalu di bagian bawah disini ada start time code Disini durasi dari project yang akan kita buat Disini saya mau membuat mungkin 12 detik saja Dan saya tekan OK Disini otomatis saya mempunyai komposisi yang berjudul latihan 1 Disini kita bisa menduplicate, kita bisa edit, duplicate Dan disini ada latihan 2 Begitu mudahnya after effect Dan kita bisa memasukkan latihan 1 Disini sudah ada latihan 1 di timeline Kita hanya memberikan 1, mungkin memberikan layer Disini saya mau memberikan tag Dan saya tulisi asastudio.org Dan disini saya kembali ke tool yang sebelah kiri Dan saya memperbesar tulisan saya Saya drag ke area tengah Disini kita bisa mengaktifkan title action shift Disini langsung ada kotak Supaya kita bisa menaruhnya di tengah Lalu saya mau membuat lagi new solid Saya memberikan efek generate rem Dan saya memberikan warna pada rem Lalu saya ambil di bawah Dan saya lagi-lagi memberikan sebuah preset yang ada disini Saya memberikan expression Saya drag ke bagian tag Saya sudah mempunyai efek semacam ini Lalu saya kembali ke bagian project saya Dan disini latihan 1 saya duplicate lagi Karena latihan 1 sudah berisi 2 layer semacam ini Saya edit Duplicate Dan disini ada latihan 3 Saya membuka latihan 3 dengan mengklik 2 kali Maka disini langsung ada latihan 3 Dan di asastudio.org Saya mau memberikan nama yang lain mungkin Pusat tutorial gratis Kita sudah mempunyai seperti itu Dan sekarang saya mau mengaktifkan latihan 2 Latihan 2 adalah latihan Apa? Sebuah komposisi yang kosong Saya klik 2 kali latihan 2 Otomatis tidak ada layer sama sekali Lalu saya memasukkan latihan 1 Di layer Dan saya memasukkan latihan 3 Di komposisi latihan 2 Lalu saya mundurkan latihan 3 Dan saya membuat komposisi ini Masuk ke komposisi setting Dan saya tambahkan Detik yang saya inginkan Mungkin disini 30 detik Dan saya tekan ok Disini saya punya komposisi semacam ini Dan disini saya aktifkan mode warna Disini saya mau memberikan Atau add atau screen Mungkin saya masukkan screen Dan disini saya mau memberikan opacity Kita buka Transform Di paling bawah ada opacity Cara mengaktifkan opacity Kita hanya mengaktifkan keyframe yang berada disini Kita aktifkan Dan kita mundurkan Karena disini 100 Lalu saya disini mau merubah ke 0 Tekan enter Langsung tercipta 2 keyframe Dimana dari 0 Opacity 0 Menuju ke opacity 100 Maka perpotongan warna Akan halus Seperti itu Demikian juga di bagian latihan 1 Saya buka Dan di bagian opacity Saya aktifkan keyframe Dan disini 100 Saya sekarang mundur ke bagian belakang Dan disini saya memberikan nilai 0 Saya tekan enter Otomatis Ada 2 keyframe Dan disitu Ada opacity dari 100 menuju ke 0 Jika kita putar Kita bisa mengaktifkan Time control Kita tekan sebelah sini Otomatis kita sudah mempunyai Animasi semacam ini Sekian pengenalan Terhadap sebuah komposisi Dan layer Yang ada di After Effects Sampai jumpa di tutorial berikutnya Salam